Waktunya yang kamu dampak Sampai kau menua Kadang bertengkar tapi takkan merubah Hanya kau di hati ini yang kau mau Jauh lebih indah saat bersamamu Kamu segalanya untukku Waktu kau bicara Hilang semua ragu Aku menanti kamu melamarku Ku mau, ku mau Karena aku sangat cinta kamu Ku mau, ku mau Hanya kau di hati ini yang ku mau Biarku jadi yang satu-satunya Yang kau merambah Sampai kau menunggu Dengarlah cakap saya Eh, awak ini kan Adina tak ada adab langsung Eh Adina, Adina Saya belum habis cakap dengan awak lah Kau nak cakap apa lagi? Kau nak cakap yang aku ini penting ini sendiri Yang aku nakkan semua lelaki Buat masa je lah aku cakap dengan kau Ya tak, awak juga kan Biarlah yang setia ni nampak macam seorang yang jahat Lepas tu awak tu nampak macam seorang yang bidadari Ha, tapi hakikatnya awak tu seorang perosak-perasaan orang Perosak-perasaan? Bila masa pula aku rosakkan pasang orang? Bila masa aku sakit kata orang? Aku cuma fikirkan indah Faham tak? Eh, awak tak payahlah nak kisah pasal indah Ramai lagi budak yang telah hantar kat hospital tu Awak tak kisah pasal dia orang Lagipun, yang si indah tu dah pulih Pulih Tapi kenapa awak mesti nak jumpa dia Lepas tu kelirukan yang si Haziman tu? Keliru apanya? Daripada awal lagi aku dah cakap dengan dia Yang aku tak ada perasaan dengan dia Dia faham? Kau tu yang keliru Yang sekarang ni aku sayangkan indah Orang lain tak kena-kena pun Aku sayangkan indah je Kau faham tak? Eh, Adina Awak tak payah nak sibuk sayang kat si indah tu Mak kandung dia tu masih lagi hidup Kau mengrepik apa ni mak kandung ni hidup lagi? Ha? Apa dia? Maksud I Maksud kau kau nak kati tempat aku untuk jaga indah kan? Sebab kau rasa aku ambil noah daripada kau Kau nak berlendam kan? Yelah, 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 macam tu lah Ha, macam tu Tak berarti perut tu kau ni Sanggup eh kau nak mainkan perasaan budak Kau tahu tak perasaan budak ni halus Kau dia sama je macam Haziman Pentingkan diri Pentingkan diri sendiri Nyampar aku tu ikut minggu kau Eh, elah, berani awak cakap macam tu pasal saya Eh, I pun sayang Kak Indah lah Bukan awak seorang je lah I pun kisah kat dia Kak Lung tu sebenarnya risau yang indah Ihh Ihh, tak habis-habislah dengan indah dia tu Apa yang istimewa sangat budak tu? Ha? Sibuk sangat nak jaga dia kenapa? Sampai sanggup ni putus dengan aku ni Tak masuk akal kau tahu tak? Tak, budak tu sakit leukemia tau Dia perlukan perhatian Lepas tu Kak Lung sanggup nak jaga dia Aduh, okey habis tu Bapak dia tu tak jaga dia Tak bagi perhatian lebih ke dia Ha? Eh, bapak dia tu orang kaya Kita tahu tak ada duit Bukan yang orang susah Tak sekarang ni kalau kau tak terima indah Kak Lung sanggup putus dengan kau Kau tengok? Kau tengoklah perkangan kakak kau tu Eh, apa motif dia? Cuba kau cerita kat kau apa motif dia? Nak jaga indah tu Nak ngorak saziman Nak bagi saziman peluang Ataupun nak bagi saziman tu harap Tak tahu tak? Sekarang ni Kau sabar lo Ini rumusan aku dengan Inah buat, okey? Rumusan Kak Lung jumpa indah Sebab Kak Lung nak bagi semangat ke indah Sangat kuat Kau tahu apa pasal leukemia ni Dia macam senang sedih Tak ada keyakinan diri Walau dia sihat pun Dia pula ambil masa yang lama lah untuk sihat Betul lah Sekarang susah sangat nak bawa indah keluar Saziman tu dia hanya percaya kat Adina seorang je Kalau macam tu Kita minta tolong Adina lah Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh Tak boleh Tak boleh langsung Kenapa pula? Hari tu Adina marah Kak I Sebab dia ingat I nak ganti dia jaga indah Ganti dia jaga indah Adina tu lah kenapa Akak ni mak dia tahu Bukan Adina Yang dia nak lebih-lebih jaga indah sangat kenapa Eh, Kak, Kak, sabar, Kak, sabar Bukannya apa Adina tu dia Dia sayang sangat dengan indah tu Dia punya sayang tu sampai dia Sanggup ketepikan Noah dalam hidup dia Semata-mata nak jaga Kebajikan anak akak tu, macam tu Eh, boleh tak you jangan lebih-lebih puji si Adina tu? Eh, kenapa semua nampak dia macam baik sangat eh? Saya ni jahat sangat ke? Hah? Dah, dah, dah Kayak macam ni je Tia Tia kan baik dengan Saziman Apa kata kalau Tia aje yang cakap dengan Saziman? Pujuk dia cakap nak bawa indah jalan-jalan ke? Makan ke? Eh? Saya cubalah, Kak Tapi itulah, saya tak tahu kalau boleh ke tak Saya cuba ya Encik Noah Hmm File Saziman dengan Boy tu macam mana? File sulit tu? File tu, akak simpan lah Tapi simpan elok-elok jangan sampai Sampai, jangan sampai Alung nampak ke, dia tahu ke Yalah Nanti Adina tu, jadi PA Cik Zarif lah Kenapa? Akak nak duduk sini balik? Eh, nak uzbilah, minta jauh-minta jauh lah Kena jaga Cik Zarif tu, eh, tak kuasa lah Eh? Alah, bukan apa Akak ni memang daripada Tulu kurang Suka dengan Cik Zarif tu Masih baiklah juga Cik Noah masuk kerja kat sini Barulah berseri okey ni Dulu, masa mula-mula Cik Noah masuk kerja sini Semua staf banding-bandingkan Cik Noah dengan Zarif Yelah, dia kata betulkah adik-beradik Sebab perangai macam langit dengan bumi, beza ni Amboi, amboi, amboi Dulu, orang ni, mulut Alah, akak tak naklah puji menambuh sangat Eh, dah memang kenyataan pun Cuma Tadi bila Dapat tahu Cik Zarif ni akan jadi COO balik Macam terkejut pun ada Risau, sedih Sebelum saya buat putusan Saya nak dengar sendiri daripada mulut awak Betulkah ayah soal kita putus? Tak adalah Cik Din cakap macam tu Cuma Cik Din minta saya bincang dengan awak Hati ke hati Dia risau tokoh Zain susahkan hidup awak Dia cakap apa lagi? Dia cakap kalau kita ni Tak nak teruskan tak apa Pandai-pandai lah dia pujuk Maman Cik Anna Sangka ayah cakap Mela yang sama dengan awak Tapi betul lah apa yang Cik Din cakap tu Dah memang semua masalah punca daripada saya Bukan awak, saya Dah tahu awak, awak setuju? Sangguplah putus dengan saya Tengok mata saya ni, betul-betul Tengoklah marah Sanggup putus dengan saya Sanggup tengok saya kalangan orang lain? Tak Jadi? Kenapa macam mana? Saya ni bukan sesiapa Tapi awak ni asyik syarikat Awak tak boleh buat silap Termasuklah Silap pilih isteri Apa pula? Mana ada salah? Mana ada silap? Saya yakin dengan putus saya Saya yakin dengan pilihan saya Saya tak salah pilih awak pun Awak jangan, jangan eh Jangan bagi saya pilihan eh Saya nak kita sama-sama berjaya Awak, saya, okey Faham tak? Tengok nangis tak? Tengok atas, tengok nangis Alamak, terang Mak dah terang hidup saya ni Hah? Barulah terang hidup awak? Yalah Kenapa belum? Sebab Pada saya, awak tu Ibarat Cahaya Cahaya untuk kehidupan saya Ibarat macam bulan purnama Oh Yang mampu terangin gelap-gelita ni malam Hmm Dahsyatnya saya ni Boleh bagi cahaya ke awak macam tu sekali? Dahsyat Bang Saya risau ni Dina tak balik-balik lagi tau Daripada siang lagi keluar Abang tak risau ke? Hah? Kan dia keluar dengan Noah Awak nak risau apa tak? Sebab tu lah saya risau Noah tu dah keluar tiga kali Keluar muncul, keluar muncul Tapi Dina tak keluar-keluar juga Itu smartphone awak tu buat apa? Perkasam? Mesej saya tu yang jadi perkasam Saya dah hantar mesej dia dekat Dina Langsung tak dibaca Langsung tak berjawab Abang, apa nak jadi dengan anak darah abang ni? Tak getih ke nak jawab mesej orang? Apa yang abang nasihatkan dia ni? Hah? Saya ni bang, selagi dia tak berkahwin Selagi itulah saya risau Faham tak? Abang, tahulah dia Dia bukan mudah kecil lagi Dia dah bersayah Awak risau sangat dengan apa Nanti darah tu naik Naik pula nanti kamu Abang Saya ni risau Sebab dia keluarkan Dato' Saziman Lelaki ni Kalau tak dapat dia marah Bila dia marah, dia berdendam Macam-macam dia boleh buat dengan anak kita Abang faham tak? Yelah, nanti Nanti saya cakap dengan Dina Saya pun risau dia keluar Malam-malam tak balik lagi Pasal Ijadian dekat Seven Square tu Saya sebab kes Dia yang Yang beritahu Tia Saya syaklah Entahlah Tanyalah Tia Kan senang? Apa-apa nak tanya dia? Eh Kenapa macam tu? Takut kan nak tanya dia? Oh takut? Takut mata Betul-betul mata je tercinta balik Tak ada maknanya lah Hati saya ni dah lama dah Awak tahu tak Tia tu sayang sangat dekat awak Sayang sangat-sangat-sangat Dia siap Merayu-rayu dengan saya Untuk tinggalkan awak Romantiknya Berkas kasih awak tu kan? Romantik sangat? Romantik Awak suka? Suka Suka eh? Suka eh? Okey, ada-ada orang nak saya Kembali daripada dia Oh iya lah, okey Boleh? Okey Awak sanggup lah Bermadu? Nak jadi nombor? Nombor satu ke nombor dua? Bermadu? Eh tak payah Baik awak ambil bakis ni nanti Bermadu sekali Sesuai lah untuk awak Lelaki yang sempurna ni Mr. Noah Body Perfect Sesuai tak diorang? Minta maaf sangat-sangatlah Cik Adina Ya oi Sebab hati saya ni lah Lama dah saya kunci Dan saya buang kunci tu jauh-jauh Oh Saya cuba cari juga tak Jumpa, 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 jumpa Jumpa, jumpa, jumpa Memang tak jumpa Rupanya hari tu saya nampak Habis kat dalam poket awak Dalam hati saya dengar Cia, cia, cia Noah pun memang tak nak putus Adina pun macam tu juga Kak Ana Lega tau bila saya dengar benda ni Maknanya dah jangan kita makin berjaya Tapi yang saya risau sekarang Abang Din tu Takut dia ubah fikiran Ya Abang Din janganlah Jangan ambil pusing sangat pasal Dia pun dah tak kisah dah Pasal Dina dengan Noah ni Rasanya dia pun dah pasrah dah Iyakah Kak Ana? Kan nanti di saat-saat Abang Din guna konservator macam mana? Gigit jari kita Kak Ana Haa kan? Ya tak payah cuak juga Hari tu dia ada cadangkan nak suruh Noah kahwin dengan Bakis Tapi akak putuskan cerita Akak cakap tak nak Ish Bakis tu Tak ada lelaki lain ke yang dia nak tu Haa? Masih menaruh harapan Saya ni cukup tak suka Kalau ada pengacau dalam hubungan orang ni Bahasa nak piat je telinga tu Geram lah Patutlah Abang Noah tak sabar Sabar nak siapkan ofis baru kan? Rupa-rupanya dia nak pindahkan awak ke sana Dah memang itu perjanjanya Kenapa? Ada masalahkah? Lagipun saya memang tak minat jadi PE Oh Jadi selama ni Awak cuma minatkan Noah je lah Awak tak tahun lalu Hei Orang lain yang pindah ofis Orang lain yang panas Hei Awak fikirlah sendiri Tengoklah diri awak sendiri Belayakkah jadi bos? Belayakkan apa yang awak ada selain jadi PE Bos? Bila masa pula saya nak jadi bos? Hah? Tak payahlah nak buat blur sangat Semua orang dah tahulah Awak akan guna status awak untuk cepat naik langkat Oh Menggata dia sendirikah? Harap muka cantik Tapi perangai Muka cantik perangai Ya perangai macam apa? Perangai macam apa? Ha? Hmm? Perangai macam apa? Oops Maaf Panaskah? Eh Kak Ana Kak Ana kenalkah dengan Saziman itu? Eh mahunya tak Saziman itu dengan Zarif Kamai rapat lagi Sejak dia orang di Taiping lagi dulu Ha Bapak si Saziman itu pula Dengan Abang Din pun kawan Ha Tapi kan Saziman itu kan Dia memang daripada kecil dulu Dia memang tak sebulu dengan Noah Semua barang-barang Noah nak direbutnya Tapi tak sangka dah pula Sampai tunang Noah pun nak direbutnya Eh baguslah tu Kak Ana Eh baguslah tu Kak Ana Okey Bagus apanya? Rancangan sabotaj orang ketiga lah Apa lagi? Kenapa tangan tu? Oh Tadi saya kena air panas sikit Kena air panas? Sikit? Kenapa kena? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Lain kali Kalau nak pergi pantri Ataupun nak gunakan air panas Berhati-hati Okey Ini untuk semua eh Semua pekerja-pekerja saya yang ada di sini Tolong berhati-hati Bila berada di pantri Okey Baiklah terima kasih Terima kasih Ancik Nak Baik Awak tengah buat apa tu? Sebab itulah saya cakap Saya risau Lebih-lebih lagi kalau awak keluar dengan awak Yang saya tak suka Saya cakap je kali Dah tak telah masa Saziman kan Ibu Tidak nak berisau saja Awak Kenapa dengan awak ni? Nak nampak awak macam stres je Ya memang air setengah stres pun Makin air berlembut Makin itulah tak akan berhasil Nampaknya cara kasar je yang boleh selesaikan masalah ni Awak Masih marah Noah eh? Alah dah lah tu Buat apa awak nak bergaduh dengan Encik Noah tu? Bukannya buat untung bagi awak pun Ha? Tak ada maknalah Saya tengok Dia dengan si Adina tu Dah makin bahagia dah Tak payahlah awak nak kacau daun Awak silap tu Dia orang tu tak akan kekal Adina akan jadi milik saya Dan Noah tak akan dapat Adina Cari je kat saya Ya Ingatlah Saya beri awak dua hari je untuk dapatkan pil tu Kalau awak tak dapat Saya akan ambil Kau orang lain Saya memang awak dah gila Dua hari untuk saya dapatkan pil tu Eh awak pun tahu kan Ada lamalah tak masuk sarang masyarak tu Pugilah awak Percutian Teket flight semua saya sediakan Dia melepas macam tu je Tak apalah Saya boleh bagi kepada orang lain je Wih sekejap Dua hari ya Dua hari Okey Nanti Saya pergi cari Awak tunggu je saya telefon awak Okey Janji tahu Ya Ini Ubat untuk Dina sapu Tangan dia tadi melecur di ofis Hah Terima kasihlah hantar ubat sampai ke rumah Cik Ayah tak tahu pun tangan dia benda tu Dia tak cakap pun dengan Cik Ayah Ha Cik Ayah Dina lama ke keluar dengan Cik Ayah Biasalah anak beranak tu kalau keluar berdua Dia orang tu suka bergosip Dina suka cerita hal dia Cik Enan tu bagi nasihat Cik Enan tu kadang-kadang gosip juga tentang Cik Ayah ni Dengan anak dia tu Faham 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 Cik Ayah Seganlah pula Macam mana? Minta maafkan Cik Ayah Yalah Dina jadi macam ni Kita orang punya hubungan semua Kadang-kadang malu pula dengan Cik Ayah Eh Apa pula Noah yang nak malu Semua tu salah Dina Cuma Macam ni lah Noah Cik Ayah nak minta Noah bagi Adina peluang Ya? Cik Ayah ni tak faham lah Kenapa Dina ni main-mainkan cinta Noah Eh tak 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 Cik Ayah Takde mana ada Dina pernah main-mainkan cinta Takde takde Kita orang punya cinta Kutuh kuat Cinta tu okey Cuma Biasalah Adat orang cinta kan mesti ada cabaran dugaan Masalah sikit Takpelah Masalah Saziman dengan anak dia tu ke? Cik Ayah tak pernah lagi jumpa Saziman tu Eh Handsome ke orang dia? Hah? Hah? Macam mana Dina dengan Noah sekarang? Okey tak? Okey je Tapi Dina belum buat keputusan lagi Biarlah Noah buat keputusan Dina pasrah je Eh janganlah macam tu takde lah lelaki ke perempuan ke Kita kena ada pendirian Kita kena ada keyakinan Buat keputusan sendiri Jangan bagi orang lain tentukan hidup kita Nanti hidup ni jadi macam Sampan kena lambung rombak Kerbus kerbuang kerbus kerbuang Haa Tapi Dina ada tanggungjawab lain Pa Hmm? Tanggungjawab apa? Okey 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 Beritahu cakap Apa-apa pun keputusan Dina Papa akan sokong Buat keputusan yang terbaik Untuk diri sendiri Hmm Sebelum kesian kau orang Kesiankan diri sendiri dulu InsyaAllah Syukur Alhamdulillah Dina masih ada Mama Masih ada Papa Yang sentiasa dengan Dina Bila Dina perlukan Cuma Dina kesian bila tengok Budak-budak kan Pa Mereka tak ada Mak Ayah Mereka besar pun tak ada Mak Ayah Macam mana mereka harus hidup mereka Tambah lagi kalau mereka ada penyakit Sakit teruk Kenapa mereka? Semua ni Pasal Allah dulu Kita ni kecil je tau Kita ni lemah je Jangan cuba Betulkan sesuatu yang luar kemampuan kita Bukan Dina nak tengok je Pa Dina rasa bersalah lah Kalau Dina tak buat apa-apa Rasa Hati ni rasa tak tenang je Dina dah jadi fitrah manusia Masing-masing ada dugaan dia Kita tak boleh ubah takdir orang lah Paling senang Apa kita boleh buat Doa yang baik-baik untuk semua orang Itu je Saya ingatkan awak MC hari ini Tak sakit berapa nak MC Ini mesti awak suka ambil MC suka-suka ini Awak ni kebal juga kan Kenapa awak tak mengadu je dekat tenang awak yang saya sengaja kenakan air panas Saya ni saya payah nak positifkan diri saya yang awak tak sengaja buat Awak ni memang naif sangatlah Mudah sangat terpedaya kan Memanglah saya yang sengaja kenakan Takkanlah air panas tu ada kaki untuk pergi dekat tangan awak Maknanya memang awak sengaja beri tau Tia yang Noah dekat Seven Square lah Eh? Awak sengaja Tak payahlah nak busy bodi sangat boleh Suka hati akulah Keish Rumpa Abang dekat bilik Abang sekarang Selamat pagi Tuan Betulkah apa yang Abang dengar tadi? Hmm? Abang tak sangka tau Macam ni berbual dengan Akis Tak sebenarnya apa yang Akis tak puas hati ni Sebab Akis geram bang Akis geram sebab Abang buka hati Abang untuk perempuan yang tak guna macam Adina tu Tak apa masalahnya apa yang dia buat? Adina curang bang Curang Terang-terang depan mata Abang Adina layan lelaki lain Tahu tak Abang ni sekarang dah macam orang bodoh Tergoda dengan perempuan yang tak guna yang palsu yang palsu Okey sekejap sekarang ini kalau dia palsu ke dia palsu ke apa masalah dengan Apa masalah dengan Abang Akis? Itu hal Abang, hal pribadi Abang, suka hati Abang lah Ayah lah sampai nak cederakan dia Sebab Akis sayangkan Abang Dan Akis tak nak Abang jadi mangsa tu je Akis dah teruskan Abang Dan kalau boleh Akis tak nak masuk campur pun dengan hal-hal Abang ni Tapi Akis tengok makin hari Adina tu dah makin melampau Hari-hari buat Abang susah hati, hari-hari buat Abang putih Okey dah lah, dah lah sekarang ini Akis Okey Lagi sekali kalau Abang dengar Akis buat benda macam tu dekat Adina Abang tak agak-agak tahu Nak buang Akis Buang Akis? Sampai hati Abang kan? Tahu tak Abang dah berubah Abang dah tak macam dulu lagi Abang dah tak ceria macam dulu lagi Percayalah Abang Cinta Abang pada Adina tu akan makan diri Abang sendiri Biar aku jadi Yang satu-satunya Yang kamu dembang Terima kasih Baik 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 Dia buat macam tu ke awak Tak ada pula Dia cakap Oh Tak ada sikit je, jangan risau Tadi saya nampak Encik Noor jumpa Encik Bakir semua okey ke Encik Noor? Oh tadi? Okey Cuma tadi macam Kita tengah Berbincang pasal tender tu Mungkin kita terlepas satu tender yang dekat Kuala Lipis Tapi Itu nanti akan di 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 Rekonfirmkan balik Baik Sebenarnya marah dia tadi Tapi Saya harap dia Dia sedar Kalau betul Sebenarnya dia itu Dia itu banyak dendam Dendam yang dia simpan dalam hati Tak faham Sama je macam tiah Apa dia? Encik Noor nak jumpa saya dekat bilik mesyuarat? Sekarang? Sekarang? Sekarang kan? Oh saya? Sekarang? Okey, okey, okey Kenapalah akak berani sangat nak pergi rumah dia? Seorang pula itu Mujur tak jadi apa-apa tau Akak ini bukan apa, Tia Akak rindu sangat dekat Indah Akak dah tak sanggup nak tunggu lagi Lepas itu Akak nak dia tahu yang Mak dia masih hidup lagi Tia Akak Bukannya Aini larang akak pergi jumpa Indah Tapi sekarang ini keadaan tak mengizinkan Tak mengizinkan Tak lama lagi semuanya akan berakhir Lepas itu Indah akan kembali ke akak Sekarang ini yang paling penting Akak kena kuat Kuat Tapi Sampai bila akak nak tunggu? Nak tunggu masuk mahkamah lambat Lambat, Tia Akak Akak boleh tunggu dua tahun Takkanlah dua bulan itu Akak tak boleh nak sabar Sekarang ini Saya dengan Zain Sehabis baik tau Nak tolong akak dapatkan hak akak balik Akak sekarang ini cuma kena sabar saja Akak tahu akak salah Akak tahu akak pentingkan diri sendiri Tapi Awak dengan Zain dah banyak tolong akak Alahkan akak ya Itulah Awak sambunglah kerja Akak dah nak balik Eh, kejap, 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 kejap Saya pergi ambil kereta Nanti saya hantar akak balik Tak apa, tak apa Sebab Akak memang nak naik bas pun Akak bosan duduk di rumah Kalau naik bas itu Boleh jalan-jalan tengok pemenangan sikit Boleh pula buat lawak Awak balik dulu ya Awak jaga diri Okey Jalan baik-baik Kenapalah saya boleh kesian kepada perempuan ini Kakak ini soal yang jahat Boleh tak awak jangan fikir pasal orang macam itu Noah Setiap orang ada sebab itu sendiri Termasuklah saya dan Tia Faham tak? Yalah, 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 saya minta maaf Saya pun ngakulah Okey Sejak saya bersama dengan awak sekarang Memang Banyak benda saya belajar Termasuklah Belajar untuk mengenali diri sendiri Saya rasa macam banyak benda Perubah Eh Awak tak perlu ubah pun Awak kena jadi diri awak sendiri je Cuma kalau boleh Awak janganlah cepat-cepat buat kesimpulan tentang orang Kalau awak tengok orang itu baik Tak semua senyum orang itu baik Bila awak tengok orang itu jahat Tak semua senyum orang itu jahat Lagi satu Bila awak marah Jangan nak marah betul-betul bi Jangan nak sindir-sindir orang Dan senyuman awak Tahu tak? Dalam sindiran awak itu Dalam senyuman awak itu Awak mengira hati saya Lagi satu Awak jangan fikir pasal dia sendiri je Awak kena fikir juga pasal orang lain Bila awak tengok orang itu ada masalah Awak kena cari solusi untuk orang itu Solusi untuk bantu dia dengan masalah dia Jangan fikir pasal dia sendiri je Faham tak? Lagi satu Banyak yang awak punya lagi satu Oh, mentah-mentah saya Anggur-anggur-anggur Anggur-anggur je tak ada geleng Betul-betul biar awak tembak saya eh Tapi hari ini Sejaplah Dah, dah, dah Sekarang hari Sejaplah Tadi awak cakap kepada saya Jangan ubah Suruh jadi diri sendiri Sekarang macam banyak saja Poin awak bagi kepada saya yang suruh ubah Ha? 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 Ha, apa maksud ni? Itu saja lah Ha, ada lagi yang maklum ni? Banyak lagi Tulis Nanti saya tulis Saya baca Keluar dulu Berapa orang yang nak 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 ni? Nak fikir Nina Ah, Dina You Saya nak cakap sikit lah Dina Saya nak cakap sikit Hei, Minah ni Adina Ya Apa dia? Kau nak cakap apa? Kau nak merepek? Nak merepek tak payahlah Aku tak ada masa ni You ni I nak cakap pasal Indah Kenapa dengan Indah? You serius yang nak bertunang dengan siit Noah tu? Tadi cakap nak cakap pasal Indah Malalah You, jawab je lah soalan saya Lima saat je kot Iyalah Kau ingat kita orang ni main pondok-pondok? Sajib tunang Bisa nak kahwin? Okey, kalau you serius nak kahwin dengan Noah Aisyah sekarang ni baik you jangan jumpa Indah Sebab you tahu kan Noah tak suka you jumpa anak Saziman You bencit gila lah dengan Saziman tu Kan aku buat apa sepanjang ni? Okey Sekarang ni You terus terang dengan Saziman yang you tak boleh jumpa anak dia Kata je lah yang Noah marah you jumpa Indah Lepas tu you beritahu kepada dia yang I sanggup Gantikan tempat you untuk teman Indah Hah? Ganti tempat aku? Yalah Tak nampak apa Nak kahwin dengan Saziman Macam tu Helo Tak pernah terintas lah fikiran I nak kahwin dengan Datuk tu Tapi tu Sekarang ni I pun sayangkan Indah Seperti you sayangkan Indah Saya boleh teman dia lah pergi jalan-jalan Tengok wayang, makan-makan Itu je? Beberapa kali dah aku cakap dengan kau Janganlah mainkan perasaan budak tu Nak ganti-ganti tempat orang Eh Adina Sekarang ni Tak ada orang main-main perasaan Indah lah Sekarang ni you beritahu je lah Yang Saziman tu you tak boleh nak jumpa Indah Susah sangat ke? Tak faham rasa ke you ni? Malahlah aku nak dengar kau cakap kau ni Eh baby Eh Dina Eh Dina 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 Betul lah perempuan ni Tak sangat pula dengan Cik Indah tu Dah lah nak kahwin dengan Noah Eh Mana kau letak cincin ni Kan tuya pula yang ambil Ya aku pakai makeup manam-manam ni kenal? Ya aku pakai makeup manam-manam ni kenal? Tak apa Macam mana dia nampak? Macam mana dia nampak? Biasaku sendiri Setiap hari ku sepi Dan kini dirimu hadir Temani setiap hari ku mahu Eh Cepatnya cool kan lagi minit Helo? Hujan lah kat luar Hujan lah kat luar Kita borak dalam bilik boleh? Saya tak kisah Tapi adakah awak akan mencemburui hujan? InsyaAllah tak Sebab saya dah ada dah keputusan Yang awak nak tu Hmm? Dah ada keputusan dah? Cepatnya? Eh? Bukan hari tu nak cepat sangatkah? Bukan saya tapi ayah awak Okey Awak dah sedia? Saya 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 dah berdebar-debar nak ni sebenarnya ni Okey insyaAllah saya sedia Okey Awak Saya dah buat keputusan Saya nak putuskan Ha? Noah? 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 Hello? Noah? Noah? Hancur musnah Sekala yang telah kita bina Apakah aku tak mampu Menerima takdirku Kau bukan untukku Api cinta Masuk lagi semua Enam Enam Senyumlah Sayangku Abah Tepuk Kalau kau tahu Ku Fakir Ma Oi Kenapa mata? Ha? Sakit Tepuk 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 Meski bukan denganku Masuk Ya Macam mana? Dah kemas sama barang? Dah ya Ya, petangkanlah Noah ingat nak keluar-keluarkan barang-barang itu Eh, macam mana dengan hubungan kamu dengan Dina? Ya Terasa luluh sangat hati ini Dia berbangsawan pula Tidak mengapa Biar anak dah teruskan Sebenarnya Noah Dengan Adina Kami dah putus Tak, tak, tak Gurau, gurau Gurau Tak, kita orang dah putuskan untuk Untuk teruskan petunangan Dina macam mana? Dia sama, dia pun sama-sama dah putuskan untuk Teruskan perhubungan Dina Alhamdulillah Kau apa ya, kita orang dah janji dah Nak hidup sama-sama Ayah pula macam mana? Ayah okey kan? Eh, tentu lah Ayah okey Ayah okey, saya gembira untuk kamu Okey Beres, 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 beres Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Okey, okey Selamat tinggal Nasib dapat ajak Indah keluar Tapi kenapa Sik Saziman itu terdesak sangat Nak, nak barang itu, eh Kalau saya bawa barang itu Saya bagi kat dia Kalau dia buat jahat dengan barang itu Nanti saya pula yang bersepahat Dosa itu Tapi kalau saya tak bagi Saya tak dapat nak bawa Indah keluar Habis itu Suri macam mana pula Buat Buat Jangan buat Berdosa Tia, jangan Jangan Tia Alah, binggu Nampak kita nak buat 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 Selly 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 Maaf tak menganggur awak Terima kasih Awak nak tanya awak Esok awak ada tak di klub Oi 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 Turut sangat ke nangis semalam? Sepada berlebar mata itu Sebelum ini awak selalu cakap dekat saya Selalu pesan dekat saya Jangan cepat sangat buat kesimpulan Tapi sekarang ini dah berjangkit dengan awak pula Saya nak cakap semalam Saya nak putuskan Yang kita akan teruskan pertunangan Bukannya nak putus Sebab sampai situ Handphone saya mati Handphone saya dah terputus Bateri kom Faham tak? Habis semalam kenapa awak cakap nak putuskan pertunangan? Tak cakap tadi bateri kom Ha itulah je Selalu cakap sama orang sengal lah Apalah Kan? Hehehe Awak sengal orang saja Awak ni Caralah bateri itu lain kali Memanglah Tapi semalam lupa Tapi tak caralah balik? Caralah! Dah pakai telefon tak dapat Malah nak angkat Lalah sebagai hukuman Awak kena duduk tempat saya Senang duduk tempat awak Ni? Hmm Cepat 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 Eh Selesa? Sedap. Selesa. Buat air saya. Ha? Sekarang. Saya? Buat air sekarang. Buat air. Baik, Encik Adina. Ada apa-apa lagi nak tulis? Aku nak nampak, okey? Awak... Walaupun saya marah macam mana sekalipun ke awak, saya kutuk awak ke? Hati saya hanya cuma pada awak saja tahu. Ada orang lain. Dah jadi putuskan ini? Taklah. Betul. Awak macam mana? Masih sayanglah saya ataupun... Dah pudar. Saya pedukkan masa untuk fikir. Boleh saya tiga jam? Ha? Tiga jam? Okeylah, okeylah. Saya dapat keputusan. Okey. Keputusan saya... Malam ini kita bincang. Okey. Malam ini, saya akan pastikan handphone saya cas penuh. Ha? Pastikan? Ya. Telefon itu. Ku sembilan? Sembilan malam? Ha. Okey. Jangan lambat. Ya. Gila. Silahkan. Keluar dulu ya. Ya. Menatap senyum manismu. Biasaku sendiri. Setiap hari ku sepi. Dan kini dirimu hadir. Temani setiap hari. Ku mahu, ku mahu, ku mahu, karena ku sangat cinta kamu. Ku mahu, ku mahu, karena ku sangat sayang kamu. Biar ku jadi yang satu-satunya. Yang kamu dambah. Sampai kau menua. Kadang bertengkar tapi tak kenal.